Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengenang sosok Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakasat Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab, yang semasa hidupnya sangat luar biasa, baik dan ramah. Kepergian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakasat Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab pada Senin 14 Desember 2020, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, meninggalkan banyak kenangan bagi keluarga dan prajurit TNI, serta banyak pihak di Papua. Berbagai pengalaman yang telah dilalui selama setahun lebih menjabat Panglima Kodam 17 Jendrawasi yang terhitung sejak Agustus 2019 lalu. Hal ini Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano saat memberikan arahannya menyampaikan duka yang mendalam karena sangat kehilangan sosok seorang putra asli Papua yang baru saja menduduki jabatan Wakasat Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab, dan juga semasa hidupnya merupakan sosok yang rendah hati, murah senyum, dan memiliki inovasi yang sangat luar biasa. Orang yang cerdas, orang yang pintar, maka negara memberikan kepercayaan kepada dia. Wakasat, dan dia mampu, dan rekan bijaknya tidak bisa diragukan lagi dalam jajaran TNI Angkat Tentara. Dan saya sangat dekat dengan beliau, setiap acara di Kodam, dia harus menelpon saya, harus hadir. Dan juga dia sangat seorang yang rendah hati dan murah senyum, punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan saya selaku ketua alumni SMA I, dan saya di kelas I, dia kelas I, dan dia di SMA I, jurusannya IPA. Jadi beliau sering, kegiatan-kegiatan sekecil apapun di Kodam, saya harus hadir. Ya, beliau seorang yang membaik hati, sangat ramah. Ya, ide-ide beliau sangat luar biasa dan berliang. Dan Papua merasa kehilangan. Di hari ini, Papua berduka. Ditambahkan kepergian almarhum, bukan hanya meninggalkan duka bagi korps TNI Angkatan Darat, tetapi juga bagi masyarakat yang ada di Papua. Dari Kota Jayapura, Darumutakin Ainis Jayapura melaporkan.